Sampai jumpa di video selanjutnya. Saat memberi, kita menerima, kita pilihnya, kita pilihnya. Kita berdoa. Dan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Dasyatnya Keragaman. Bacaan diambil dari Roma 16 ayat 15. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Liverpool FC akhirnya dapat menuntaskan ambisinya menjadi kampiun di musim 2019-2020 dengan menjuarai Liga Premier Inggris. Meskipun baru bertanding 31 kali dan masih menyisakan tujuh pertandingan, perolehan angka Liverpool tidak mungkin dikejar lagi oleh Manchester City yang berada di peringkat kedua kelasmen. Penantian selama 30 tahun terbayar lunas dengan raihan kemenangan yang sangat konsisten. Liverpool bisa berjaya di musim 2019-2020 memang karena polesan tangan dingin sang pelatih yaitu Tuhan Klopp dan beberapa pemain kunci yang bermain dengan sangat bagus seperti Van Dijk, Henderson, Sadio Mane, dan Salah. Namun dibalik mereka sesungguhnya masih ada nama-nama yang berperan besar dalam kemenangan Liverpool. Misalnya, Fabinho merupakan gelandang bertahan andalan klub. Giorgino, seorang pemain lini tengah yang bertipe pekerja keras. Andy Robertson, pemain sisi kanan yang memiliki stamina luar biasa. Roberto Firmino, pemain yang selalu bermain untuk Liverpool sepanjang kompetisi. Joe Gomez merupakan andalan lini bertahan berduet dengan Fijil. Keberhasilan Liverpool FC sangat bergantung dari peran pelatih dan pemain yang bekerja sama di tugasnya masing-masing. Peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda, mampu diselesaikan dengan baik. Keragaman memiliki potensi untuk saling mengisi dan melengkapi. Alkitab mencatat begitu banyak nama-nama yang ambil bagian dalam pelayanan Rasul Paulus. Saat menuliskan perikob salam dari surat Roma, pasal 16, ayat 1-16, banyak nama disebutkan oleh Rasul Paulus. Belum lagi di bagian surat-surat yang lain. Banyaknya orang dengan peran dan tanggung jawab masing-masing telah membantu dan mendukung pelayanan Rasul Paulus sedemikian rupa. Negeri kita Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dengan segala keragaman yang dimiliki. Bila setiap warga negara, pengusaha, pejabat, pemerintahan bisa saling bersinergi, membangun satu dengan yang lain, maka hasil pembangunan dan kemajuan akan segera terasa. Murid-murid Kristus sebagai bagian dari komponen bangsa Indonesia sudah seharusnya ikut berkontribusi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang majemuk. Keragaman bukan menjadi hambatan, tetapi menjadi pemicu dan modal dasar menuju kemakmuran bangsa. Keragaman yang erat bersatu membawa hasil yang sangat bermutu. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur karena engkau menempatkan kami di bumbu Indonesia yang kaya akan keberagaman. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk memaknai keberagaman itu dengan baik. Memandang keberagaman itu sebagai anugerah pemberian Tuhan, modal dasar untuk kami boleh saling membangun, saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga ketika kami bekerja sama bahu-membahu, membangun bangsa ini, maka akan terwujud kesejahteraan, kemakmuran masyarakat Indonesia. Mampukan kami di tengah keberagaman yang ada untuk boleh saling menerima. Sehingga keberagaman yang ada boleh jadi berkat bagi bangsa ini. Dan kami pun anak-anakmu boleh jadi berkat di tengah-tengah keberagaman yang ada. Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak. Mampukan kami untuk hidup di dalam keberagaman dan memaknainya seturut dengan kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Dalam dunia banyak yang sengsara Rata merana lapar dan dahaga Jika kita mau menolong mereka Kita miliknya Kita miliknya Terima kasih atas segala berkati.